mengolah hasil dan menyerahkan hasil perenkingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, misalnya di sana kebutuhan gurunya tiga gitu, gurunya ada satu ya, berarti kan ada posisi dua yang lainnya, mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajari situ ya mungkin kajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Saat ini kita tahu kondisi kita tadi yang Prof Mudi bilang kebutuhan guru. Dan kami menghitung sekali Prof, dan ini karena kita yang merencanakan ada memang dari kemacetan di masa lalu yang sistem supply dan demand lah kalau kata saya. Jadi ketika ada guru yang pensiun, tidak langsung diganti dan kemudian macet gitu ya. Dan kebutuhan untuk merekrut guru-guru honorer karena sekolah mau gak mau harus butuh guru. Pada akhirnya kalau perhitungan kita pada saat ini dari sekitar 2,2 juta guru yang dibutuhkan untuk sekolah negeri, ini baru yang terisi sekitar lima puluhan persen. Jadi kita memerlukan guru di sekolah-sekolah negeri, guru ASN, sehingga mereka bisa mengabdikan dirinya dengan baik dan dengan status yang jelas seperti yang tadi Prof Mudi bilang dan juga dengan kesejahteraan yang juga baik gitu ya. Itu yang memang menjadi kita perjuangan bersama-sama. Nah kebutuhan 1 juta guru ini dapat dipenuhi dari, kita bisa hitung dari guru honorer yang ada sekitar 742 ribu. Artinya ini adalah potensi yang bisa kemudian untuk mengisi kebutuhan kekurangan guru tersebut. Namun ternyata masih ada sisa 275 ribu. Dan ini luar biasa Prof, ini kerja kita nanti di LPTK untuk bagaimana mengatasi ini, perlu ada inisiatif inovasi crash program sehingga layanan kepada anak-anak kita bisa lebih baik. Jadi kita memerlukan sebuah sistem yang lebih baik di masa depan dan ini jadi refleksi kita dan Mas Menteri juga mengingatkan kami PTK untuk melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya pada konteks ini, ini solusi yang singkat dulu, nanti ada solusi yang tentunya yang lebih jangka panjang. Kalau dilihat dari track ini kita, kita dari awal Mas Menteri memperjuangkan misalnya bantuan operasional sekolah, tadinya pagunya 15 persen lalu menjadi lebih 50 persen. Itu juga diskusi dengan kementerian dalam negeri, kementerian keuangan. Lalu kemudian dengan adanya pandemi itu tidak berlaku lagi. Jadi intinya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri dan tim. Dan kita terus dorong ini. Jadi ini ada mudah-mudahan terus ini momentumnya terus lebih bagus. Ini yang ingin kami terus komitmen dan perjuangkan ya Prof. Nah, kita tahu bahwa dengan pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya tergantung dengan kondisi keuangan sekolah. Ada yang Rp100.000, Rp200.000, Rp700.000, dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan. Karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola perekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan pola, dengan proses rekrutmen yang lebih baik. Lalu kemudian kualitas guru kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN tentu dengan layanan publik komitmen yang lebih baik. Dan ini adalah kepada murid-murid kita. Jadi kita langsung kebayang nih anak-anak kita tentunya supaya bisa mendapatkan layanan yang baik. Dan kesejahteraan yang baik untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa. Ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiannya dengan aman dan aman. Lalu juga ada permasalahan secara distribusi guru yang juga selalu menjadi kendala dengan desentralisasi. Ini terus PR kita bersama-sama. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika guru yang atau daerah-daerah yang kekurangan guru karena gurunya tidak merata distribusinya atau gurunya pindah dan kemudian daerah itu tidak cukup gurunya dan sebagainya sehingga juga menimbulkan masalah-masalah yang juga perlu diselesaikan. Karena itu solusi untuk rekrutmen pada saat ini untuk aparatur sipil negara. Ingat ya ini jadi aparatur sipil negara P3K. Ini untuk memperjelas status guru kita. Jadi ini yang betul-betul ingin kita perjuangkan dulu. Dan meningkatkan kesejahteraan dengan gaji dan kejangan yang baik. Nah pada saat yang sama, solusi karena ini rekrutmen ASN, aparatur sipil negara, dia diletakkan dalam kerangka reformasi birokrasi. Yang salah satu tundukannya adalah peningkatan kualitas layanan dari aparatur sipil negara. Di sini Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010, ini menekankan kepada peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai penggerak utama dalam hal tersebut. Nah, dalam Undang-Undang ASN yang dari tahun 2014, pegawai ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai perintah dengan perjanjian kerjaan. P3K ini adalah tenaga profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut. Sehingga bisa menciptakan budaya baru yang berbasis kompetensi di kalangan birokrasi. Nah, salah satu skema P3K yang tadi Prof. Mudi sampaikan dari sejarahnya untuk kita untuk memperjuangkan guru ini, salah satunya bisa diisi oleh dari jabatan fungsional untuk guru. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden 38-2020. Dan, sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian, karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian. Dari Direktora Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masak untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya Prof. Mudi, mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi tidak berhenti di sini. Itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat-saat ini dulu. Nah, status guru jadi akan lebih jelas. Karena mereka status kepegawainya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima, yang tadi mungkin ada yang, bahkan ada yang Rp50.000 sampai Rp750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya, ini dapat meningkat hingga Rp2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat. Dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan, menurut kami, ini satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASM P3K ini. Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar, dibuktikan oleh DAPODIK. Jadi, kalau tidak ada NUPTK, tidak masalah bisa menggunakan NIK. Jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana tidak masalah bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG, itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di DAPODIK, walaupun di tahun tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di DAPODIK pun, juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan, yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya, itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya tiga gitu. Gurunya ada satu ya, berarti kan ada posisi dua yang lainnya. Mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kandiannya rangkap-rangkap, ya mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri, untuk mencapai pasien diri yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika, ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu, ya tentunya itu ingin buat apa ya, karena dia guru ya, kita maruahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya, itu nilai minimalnya. Dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami. Karena kembali lagi, kami ingin memperjuangkan. Jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama. Ini konten ya. Nanti kalau nanti belajar ini Prof. Moody, berarti kontennya yang kita perkuat ya. Karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga turut membantu. Jadi kami, saya waktu Prof. Moody menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali. Karena teman-teman PGRI, waduh, sudah duluan ini. Tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya, kalau untuk kontennya ya sekarang dikapan dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan, karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya. Kalau gurunya kontennya makin cepat ya murid-muridnya yang jadi lebih ini. Tapi kembali lagi, dan ini sampai tiga kali ya Bapak Ibu supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal sekali lagi masih udah belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan. Dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita, kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini. Tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting, yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua, terutama ini para pimpinan dari Prof. Moody dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran, ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan pansel nas. Ini ada tentunya, Bapak Ibu tentu paham ya. Kami di sini kan kementerian teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari kementerian PAN-RB dan Badan Kepertawaian Negara. Tentunya dengan kementerian dalam negeri dan KL lainnya untuk terus memfinalisasi proses. Tentunya kita banyak hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan secara logistik seperti apa. Tapi kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan, dibuka. Sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya. Dan proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari tiga kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, meng-input nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUTTK, atau NIK bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi, berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan. Ini bisa melalui DAPODIC ya Bapak Ibu, atau BAI Sistem. Lalu pengecekan nomor mahasiswa, terkait ijazah dan jurusan. Ini juga bisa dilakukan BAI Sistem. Ini seleksi administrasi. Lalu barulah kita masuk ke assessment-nya, seperti assessment ASN ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu. Lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga tiga kali. Lalu kemudian Pancernas akan menerima hasil dari assessment, dan Badan Kepenggaraan Negara akan melakukan mengolah hasil dan menyerahkan hasil perenkingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya. Dan kemudian tahap akhirnya pemerintah daerah melakukan pemberkasan, membuat SK pengangkatan, dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut kepada BKN. Jadi kira-kira itu, dan mungkin tambahan terakhir adalah untuk guru agama juga ini mungkin saya ingin juga mengklarifikasi. Saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama, karena menurut Peraturan Menteri Agama nomor 16 2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Agama. Juga pengadaan guru pendidikan agama, dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama. Ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya.